Wih, kemudian di Kasko saya panggilan ya? Iya. Oke. Nah, di Kasko saya kita di Thor Supra Natural 2. Oh. Oh, sekarang ternyata ini kita edisnya Supra Natural 3. Wih. Sebelumnya kita pengen ngobrol dulu sama Thor nih ya. Nah, untuk Thor, di Kasko sendiri, kalau untuk Chatterbox-nya, ada berapa macam komunitas sih sebenarnya yang tergabung disitu? Kalau komunitas di Kasko, semuanya ada ya? Semuanya ada ya? Insya Allah semua ada. Ada ada yang semua disitu ya? Kita ada Supra Natural, dan Supra Natural sendiri juga ya kebagi-bagi lah ya. Ada yang mungkin lebih ke anyak ramah-ramah, lebih ke penerawangan, ke macam-macam lah gitu. Kalau dari sport juga banyak, dari hobinya ya, apalah coba. Macam-macam ya? Coba disebut apa? Insya Allah. Nah, untuk edisi pertama Pompok Kampus Kasko Chatterbox, kenapa teman-teman ini yang diudang kesini? Kenapa? Supra Natural? Kalau itu mungkin produser sih yang bisa jawab. Gak gak? Lebar-lebar. Kebetulan kan tanggal 31 kemarin kan katanya sih, Halloween. Katanya gitu. Jadi ya, dari ini kita coba upload, mungkin kayaknya seru juga nih, kalau yang kita angkat adalah dari Supra Natural. Supra Natural? Biasanya kan kalau Supra Natural kan ada spesialisasi-spesialisasinya. Bisa diceritain gak nih, Mas? Satu persatu nih, spesialisannya apa nih dari Supra Natural? Ya, dari QD ya, Pak? Dari Supra Natural sebenarnya terbagi-bagi, Mas. Ada tingkatan ilmu juga, ada yang tingkatan kita memakai hijab, mantra-mantra Jawa, mantra-mantra leluhur, ada yang lebih parah lagi yang pakai magic itu, yang paganism itu, mistik-mistik yang luar negeri kita pakai. Oke. Ada juga. Nah, kalau Mas Yudi ke? Kami lebih ke aliran hikmah sebenarnya, Muslim. Kita pakai doa, pakai tasbeh, untuk nerawang itu pakai tasbeh gitu. Oh, tapi merawang juga. Kalau nerawang itu kayak meramal gitu ya? Bukan meramal sebenarnya. Apanya jadi? Jadi kita melihat, orang ini ada di mana, tapi bukan pakai terawang, kita pakai bantuan namanya kodam. Dan pakai bantuan doa gitu. Untuk menyelesaikan masalah itu, kita pakai doa. Oke, oke, oke. Nah, untuk Yudi sendiri biasanya, spesialisannya apa? Apakah yang kayak, berbau-bau misteri? Maksudnya yang kayak, apa ya? Berhubungan dengan makhluk halus? Atau gimana? Kita lebih keumum. Konsultasi apapun kita terima istilahnya. Untuk anak muda, ibaratnya, untuk pengasian ya. Pengasian. Lawan jenis ya tapi ya. Wah! Menarik ya! Wah! 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 Udah pernah kayak, apa ya, menyelesaikan masalah apa aja sih untuk Yudi? Yang memberikan solusi untuk masalah apa gitu? Ya insya Allah ada beberapa gitu kan. Sebenarnya, keberhasilan dari suatu kasus itu, masing-masing banyak pihak berperan gitu. Oke. Ya. Ada yang, orang hilang, bisa kita cari ada di mana. Oh! Kasusnya kenapa? Emang dia, mau ditemukan gak? Atau sengaja dia menghilang gitu. Atau emang dia udah gak ada di, bumi ini gitu. Itu biasanya pas ke Yudi Rawang gitu, kelihatannya gimana sih? Kita pakai tasbeh. Tasbehnya yang gerak. Dia menunjukin ada di mana gitu. Oh gitu. Dan dari tasbehnya itu juga bisa Yudi mendapatkan visualisasi dari, yang dicari gitu misalkan ya. Iya. Bisa, bisa bantu ayu ting-ting. Alah alamat. Alah alamat tuh ini. Kali Yudi pernah tuh kalau, bekerja sama-sama kepolisian misalnya, mencari ada yang hilang, siapa gitu. Ternah gak? Insya Allah. Ada kasus siapa yang bunuh, itu kita telusuri. Kasusnya apa, motifnya apa gitu. Dari pas Yudi praktek gitu ya, ada pasien yang masalahnya paling aneh gitu, ada gak apa? Atau mungkin permintaannya gitu ada gak? Maaf ini ya, training sekarang, orang lebih banyak, maaf-maaf sekali lagi, dia lebih banyak cenderung yang pengen jadi homo sebenarnya. Wah! Kok malah jadi begini ya? Itu lah gak tau tren-trennya anak muda sekarang ini ya. Anak muda itu? Agak aneh. Waduh. Bebek saja kan Prank? Wah Bebek saja ya. Alhamdulillah. Masih lurus. Lurus banget. Masih ada poster Paman Anderson kalau di kamar. Wah! Kalau ada gitu, kita mencoba meluruskan. Gak mau bantu sebenarnya. Kita coba lurusin dia agar jalannya kembali yang arah benar gitu. Adi-adi A itu anak. Oke oke oke. Menarik-menarik nih anak tracks ya. Berarti QD maksudnya bisa menerawang gitu. Misalkan ada anak tracks nih yang mau mendengar kita gitu, yang mau di terawang sama QD gitu, berarti sebenarnya bisa ya? Enggak silahkan. Tapi butuh frekuensi yang agak ini, agak relax, jangan buru-buru gitu. Hmmmm. Oke oke oke. Nah, kita sekarang lanjut ke Dimas. Ya boleh silahkan. Kalau Dimas, ini spesial sesinya ngapain sih Dim? Biasanya kalau saya itu suka masuk-masuk ke daerah-daerah yang aneh. Wah maksudnya jaman tuh? Kusaka, benda-benda peninggalan jaman dulu. Oh, arkeologi nih. Bukan arkeologi juga sih memang. Misalnya ada satu daerah, yang ada di daerah tempatnya saya, itu ada bekas pelarian tempat dulu orang-orang keturunan dari Tionghoa. Makanya pada jaman itu, sedang lagi ada pemberontakan, atau lagi ada penyusuhan. Jadi orang-orang Tionghoa ini, lagi dipejak oleh pemerintah di Belanda pada saat itu. Nah, pada perjalanan mereka itu, mereka selalu menyimpan barang-barang berharga. Oke. Barang-barang seperti pas, apa segala macam. Nah, kalau ada kepercayaan, bagi aliran yasupraan dan natural sendiri, kalau misalnya barang-barang itu, setelah sekian kalau tidak ada pemilik ya, maka akan dipuasai oleh jin. Oh. Iya, itu pasti. Makanya banyak para pencari harta karun, itu pasti berurusan sama jin. Maksudnya ada katanya kutukan. Kalau saya biasanya, ya nyari hal-hal seperti itu. Biasanya kadang dapat, kadang enggak. Oke. Kenapa tertarik dengan hal seperti itu? Sebenarnya sih, apa ya, banyak juga sih yang aneh-aneh ya, selain mencari barang-barang ke peninggalan, nyari barang-barang ke pusaka, karena mungkin kalau dibilang panggilan hati, panggilan hati, panggilan jiwa, panggilan jiwa, yang banyak juga ya. Saya juga bertolong sama QD, sama kikut, juga udah sering, juga nemuin banyak-banyak hal yang aneh-aneh. Oh iya? Seperti apa? Warna penarikan waktu itu kita, dia di Gunung Antan atau Gunung Kejana? Gunung Antan. Gunung Antan. Ya, pada saat itu, perjalanan ke sana itu, bertemudah itu, dengan hal-hal yang aneh-aneh pastinya. Sampai, saya, Yudi, dengan beberapa anggota tim, itu juga, ya bisa dibilang, kalau dibilang, ya gagal sih enggak ya, cuma ya banyak rintangan. Ya, terus, ada yang aneh-aneh memang banyak lah. Itu kapan sini? Tahun berapa? Itu tahun, 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu ya. Kalau yang baru-baru ini, banyak juga sih. Sebenarnya, apa ya, lebih, kalau diceritakan juga orang nggak, bakal percaya juga sama saya kan gitu. Nanti saya dibantu orang bohong. Jadi, kuat sekalian. Boleh, boleh, boleh. Saya enak kan gitu. Ntar, no picture sama dengan, hoksi. Wah! Wah! Kalau sama Mas Dimas, sering ngalamin itu, bayi ambar. Jadi, bahayanya pergaulan muda yang bebas ini, aborsi ini. Nah ini lah, seharusnya ada tata krama, lebih dibagusin lagi. Aborsi ada yang, maaf ya, nggak sengaja ke toilet, tiba-tiba keluar bayinya. Nah ini, bayinya ini menghambat, kehidupan nanti, kedepannya anak-anak ini. Aborsi itu. Ya, aborsi ini. Ya, bukan rahasia lagi ya. Banyak remaja sekarang, berkelaku yang bebas. Mungkin pada saat itu mereka, lupa, hilaf, terus menghasilkan benih lagi. Karena tidak bisa bertanggung jawab, dan kemudian hari, digugurkan. Ya, aborsi. Nah, pas ketika, melakukan aborsi itu, ada, ya satu tempat, yang membuat orang itu, tidak bisa maju ke depan. Nah, karena, ada hutan masa lalu, itu, itulah dia. Nah, makanya harus, ya didamaikan dulu. Oh gitu. Disempurnakan. Disempurnakan. Oke. Dengan cara? Dengan cara ya, diomongin baik-baik dulu. karena, bagi, ya saya, saya itu, yang mempercayai, mereka belum bisa bertindak alam. Karena tidak ungkap. Oh, oke. Nah. Dan dikubur tidak layaknya manusia gitu. Oh, ada yang cuman. Iya. Kita himba, untuk pergaulan bebas agak di, di rem gitu. Kurang-kurangnya. Kurang-kurangnya. Ben. Oh, best friend. Best friend. Go out. Oh, keyboard ya, keyboard. Spesialisasinya, apa nih? Spesialisasinya, sekarang sih, mustika, sama yang segala sesuatu yang dibawa dengan amulet. Amulet apa itu? Atau jimat, dalam tanda tulis. Oh. Palismar. Oh, itu ya? Itu amulet itu? Amulet. 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 Tapi ini dari Thailand. Itu amulet dari Thailand. Aku, mainnya amulet dari Indonesia. Indonesia. Oke. Sebenarnya, fungsinya itu sebenarnya apa? Berbagai macam fungsi sih, tergantung. Istilahnya, bahasanya, apa lo gak ada? Apa lo mau, gue ada. Oh, betul apa? Apa lo ada nih? Seperti teman-temannya keras kita tuh ya? Oke. Fungsinya pun beda-beda sih ya? Masing-masing amuletnya beda-beda ya? Masing-masing amuletnya beda-beda. Dan saya mengembangkannya berdasarkan sejarah masa lalu. Filosofi masa lalu. Jadi ada ceritanya, gak sembarangan ambil bahan ini, bahan itu. Iya. Itu masing-masing semua ada filosofinya ya? Iya, filosofinya. Kenapa memakai benda ini? Kenapa memakai bahan ini? Oh. Semacam itu. Oh, itu dia. Nah, tapi perlu kita tanya ini, Kapan nih Supra Natural masuk ke Cater Box-nya Kaskus nih? Udah dari kapan? Iya, iya. Itu tapi nanti lah. Oh, Supra Natural sih udah dari tahun 2002. 2002. 2002. Gak lama juga. Juga anak track sesuatu. Nah, nanti kita akan ngobrol lebih detail lagi anak track sama mereka. Jadi saya jalan terus di koma kampus. Nah, habis ini yang masing-masing ini, komunikasi sama sini dulu.